Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng keluarga Miu disini pagi ini anak-anak sudah mendelosor-delosor di halaman karena Miu sudah baru selesai nyapu-nyapu beres-beres di belakang tadi sudah selesai tinggal menunggu jadwal makannya karena ini masih terlalu pagi jadi ya nunggu jamnya begitu ya teman-teman biar tidak berubah-ubah karena cuaca di pagi ini masih herdup jadi kalau anak-anak langsung dikasih ma'am itu ma'amnya kurang gerget, kurang semangat dan hari ini Miu mau ngasih kejutan buat anak-anak karena sama Elma sudah diminta duluan karena tidak boleh katanya tidak boleh ditaruh di belakang ini mumpung Elma-nya Bobo si Tomnya mau tak kenalin ke anak-anak gimana reaksinya anak-anak melihat bonekahnya si Tom ya teman-teman melihat kucing sebesar itu gimana reaksinya belakang tadi sudah Mami Ubersihkan sudah rapi semua tadi pagi itu ya Wismurad Maret malah itu teman-teman terowongannya itu tadi sampai disini oh masih Mak Miu tutup waduh Malika kejebak ya disini ya sorry Malika oh Malika tak kira Malika ternyata gino teman-teman ini sudah bersih sudah harum ini anak-anak sudah masuk kesini habis ini Mak Miu ambil bonekahnya si Tom tolongan ini tadi itu bisa sampai di luar sana gimana coba anak-anak itu cara ngesernya ya udah wangi udah harum untuk video pendeknya teman-teman bisa nonton di MiuCat ya disana Mak Miu bikin video durasi 3 menit ya buat selang-selingan aja teman-teman ya buat lucu-lucuan gitu yaudah lama-lama Mak Miu tak ambil bonekahnya si Tom karena cuaca mendung Mak Miu nyalakan aja lampunya ya teman-teman biar kelihatan terang gitu ya udah kelihatan terang ya oi Aceh pacatnya udah nganteng nih udah Mak Miu lap-lap oi 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 dis pelayan terus selamat menikmati julia teman-teman anak-anak langsung rumpul semua ke bonekanya Tom Allah wabak ya Allah ya Rabbi lo kok emas sampai ekor-ekornya diciumin loh eh halo Tom apa kabar mungkin begitu ya teman-teman ya dari si Maya juga loh Mbak Im itu si Tom Im Mbak Im terharu juga teman-teman ini kakinya Tom ini eh ini tuh bener-bener cloningannya duplikatnya si Tom ya teman-teman ya dari tangannya sama motifnya sama terus kakinya ini boneka ini kakinya tiga loh teman-teman ya jadi maksudnya itu mungkin eh kakinya Tom itu kan yang sebelah kanan eh yang kanan belakang itu kan gitu kan ketelindes mobil itu ya kan makanya ini dibuat cuma tiga kaki aja apa mereka menganggap bonekanya ini juga si Tom gitu ya jini loh jini langsung peluk-peluk kakinya si Tom jininya Tom Tom bagus ini Tomnya tapi kayak jateng gitu teman-teman Tom kan bulet gini ini kurang begini sih anak-anak menyambut kehadirannya Tom lagi teman-teman enggak kok jini apa langsung pegang tangannya Tom iya kan waktu habis datang itu maunya Mak Miu langsung Mak Miu kenalin ke anak-anak begitu tapi ya kalah sama Elma ya teman-teman Elma langsung menyambut si Tom 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 gitu langsung dipeluk langsung diminta untuk dikelonin nah ini setiap hari bonekanya si Tom ini juga selalu dipeluk sama Elma teman-teman enggak kita taruh disini nah ini menghubung Elma nya masih tidur kan jadi Mak Miu pinjam dulu habis ini kalau bangun pasti diminta lagi disayang-sayang dipeluk dinaikin ternyata anak eh jangan digigit itu gua apain kati gua apain ini tinggal Pak lurahnya ya teman-teman ya Pak lurahnya belum Mak Miu kenalin sama pun nikahnya Tom gimana gimana reaksinya tapi ya gantian ya kalau Pak lurah itu khusus seharusnya memang kalau dicampur sama anak-anak gini dia enggak mau tuh jini kok peluk-peluk si Tom apa mungkin dikira induknya eh eh Jin lihat tuh teman-teman hehehe di gubel-gubel si Asep si Jamal tadi ikutan ngumpul kesini enggak ya teman-teman ya Mak Miu kok enggak begitu memperhatikan tadi soalnya Mak Miu keluarkan si bonekanya Tom langsung nyerbu gitu ya dulu kan si Tom juga mainan sama si Jamal nah itu si rapating genah itu malahan malah nungguin si Tom sama si Asep yang keberatan perut ini ini si Tarjo dari tadi juga nungguin teman-teman atau mungkin dikira ini kembarannya gitu ya kayaknya Tom sama Tarjo itu kan hampir 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 mirip gitu ya teman-teman ya jium-jium Mak Miu jadi inget jamannya si Asep waktu dikasih boneka bonekanya si Bejo ya teman-teman ya dipeluk-peluk di jium-jium gitu mungkin dia sekarang juga lagi teringat ya ha lagi teringat sama si Bejo kamu kok sedih ngono malahan kalau Maya belum pernah ketemu si Tom ya teman-teman jadi mungkin dia enggak paham Iba Im juga belum pernah ketemu si Tom jadi dia tadi ya cuma ikut ngintip gitu aja dan ini anak-anak yang pernah kenalan sama si Tom ini dusel terus sama si Tom ini teman-teman ini yang enggak kelihatan si Jono si Jono nya masih di klinik nih ya teman-teman nanti baru mau dijemput dikarenakan kemarin operasinya dapat jadwalnya siang akhirnya akhirnya diinepkan nanti pagi ini kita jemput ya udah ya teman-teman mungkin cukup sekian dulu video hari ini terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Miu untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti nanti Jono nya kok enggak mau pisah sama si Tom Jho Jho kamu kangen ya Jho sama si Tom hehehe hehehe enggak mau pisah loh nempel terus sama bonekanya hehehe 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 ya ya